Halo teman-teman, di video kali ini saya akan membahas cara bagaimana mengaktifkan fitur development di hp oppo atau di hp android tipe lainnya jangan kemana-mana saksikan video yang satu ini, yuk langsung saja kita ke tutorialnya oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan memberitahu kepada teman-teman yang ingin mengaktifkan modi pengembang di handphone seri reno ya handphone oppo seri reno, jadi untuk mengaktifkan fitur pengembang itu kita harus masuk ke pengaturan dulu ya teman-teman jadi untuk pengaturannya itu nanti akan kita cari oke jadi langsung saja kita masuk ke pengaturan handphone kita teman-teman oke lalu kita scroll ke bawah saja dan lalu kita cari tentang perangkat seperti ini, klik saja dan lalu kita scroll ke bawah lagi ya teman-teman disini ada beberapa versi android dan versi ini tapi kita akan masuk di bagian versi yang kedua ini teman-teman, klik saja oke lalu disini juga ada beberapa nomor versi ya teman-teman, seperti nomor komplikasi, versi ini disini kita akan masuk ke nomor komplikasi ini, klik saja teman-teman sebanyak 5 kali ya secara cepat dia akan ambil seperti ini nah oke disini kita diminta untuk memasukkan kata sandi layar hp kita jadi disini saya akan masukkan kata sandi layar hp saya oke seleksi seperti ini, nah disini anda kini di moodi pengembang oke jadi ini sudah aktif ya untuk moodi pengembangnya teman-teman jadi untuk mengaktifkan fitur ini sangat mudah teman-teman kita hanya cukup masuk ke menu tentang perangkat lalu kita scroll ke bawah dan lalu kita masuk di menu versi nah disini teman-teman di nomor komplikasi ini teman-teman klik saja sebanyak 5 kali secara cepat ya teman-teman klik saja secara cepat dan nanti akan aktif secara otomatis moodi pengembangnya oke oke coba kita cari pengaturan tambahan nah ini dia opsi developer ini adalah moodi pengembang teman-teman jadi ini sebelumnya itu belum aktif ya untuk moodi pengembangnya sekarang sudah aktif nah disini opsi developer ini sudah aktif jadi untuk mematikannya gimana ya kita kita saja ini nanti untuk mematikannya ini akan otomatis tidak aktif dan untuk mengaktifkannya kembali kita klik ini aja lagi nah kita oke kan nah akan secara otomatis aktif jadi untuk menu developer ini dia tidak akan aktif ya teman-teman atau tidak akan nampil di menu pengaturan tambahan jika kita belum mengaktifkannya di menu versi atau menu komplikasi di bagian tentang telpon teman-teman jadi seperti ini aja untuk tutorialnya nah sangat mudah untuk teman-teman pahami ya untuk menu tambahan ini atau opsi developer ini biasa kita gunakan untuk aplikasi aplikasi tambahan ya yang memerlukan moodi pengembang seperti untuk mengaktifkan lokasi palsu dan lain-lain lah seperti itu ya teman-teman jadi oke seperti itu saja tutorial dari saya terima kasih yang sudah mau mampir di channel ini jangan lupa dukungan dengan cara like share dan subscribe video ini dan nantikan video saya selanjutnya terima kasih sampai ketemu kembali sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax